Sejak mulai dilaksanakan vaksinasi masal pada bulan April lalu hingga sekarang, anjing yang telah tervaksin 33.000 ekor lebih dari estimasi populasi 60.000-an anjing. Hal tersebut disampaikan Kepali Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Denpasar, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta. Lebih lanjut, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta mengatakan vaksinasi masal tahap ke-7 telah dimulai sejak April lalu, diawali di Kecamatan Denpasar Selatan. Hingga saat ini telah tervaksin 33.000 lebih anjing dari total estimasi populasi 60.000-an anjing di Kota Denpasar. Vaksinasi masal berakhir pada bulan Juni mendatang menargetkan memvaksin seluruh populasi anjing. Meskipun telah selesai tahap vaksinasi masal di bulan Juni, penyisiran ulang terhadap anjing-anjing belum tervaksin akan terus dilakukan dengan menerjunkan tim khusus yang dibentuk Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Denpasar. Terkait ketersediaan vaksin, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta mengatakan, ketersediaan vaksin cukup bahkan melebihi dari total populasi anjing di Denpasar. Dengan jumlah anjing yang telah divaksin sekitar 33.000 lebih dari estimasi kita, perkiraan kita mungkin sekitar hampir mencapai 60.000-an anjing. Nah itulah estimasinya. Nah kita bergerak dari Denpasar Selatan sekarang sebagian dari Denpasar Utara sudah sampai bulan mudah-mudahan di hari Juni selesai. Tapi kegiatan vaksinasi ini belum selesai. Jadinya selesai itu kita akan menyisir ulang. Menyisir ulang daerah-daerah ini, jadi timnya itu kita bagi lagi. Nah kalau sekarang kita mempunyai 8 tim reguler dan 4 tim, 8 tim disebut, itu bergerak sama-sama misalkan di Setubanyar, di Jadikan Satu, mereka bergerak ke sana. Terkait kendala lapangan, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta mengatakan masih ditemukan. Karena aktivitas masyarakat kota Denpasar sangat tinggi, karena ditinggal bekerja oleh pemiliknya dengan pintu rumah terkunci, sehingga hewan peliharaan yang akan divaksin tidak bisa dilakukan pada saat itu. Meskipun demikian, biasanya berkat kesadaran masyarakat Denpasar yang tinggi, pemilik rumah akan menelpon untuk selanjutnya anjing peliharaan mendapatkan vaksin. Supariana dan Gung Krishna, Bali TV.